Hai iya tes 12 dicoba record kan oke record Oke selamat datang di tutorial unity belajar unity ya bersama saya Fikuran dan Rokat Sofaqan yang akan menangik ya aku menemani kalian sepanjang video oke agak sedikit ngerap dan mohon maaf ini enggak bakal banyak bicara kayaknya soalnya saya Syari Awan Aduh dari kemarin Pak enggak kelak-kelak Oke di episode kali ini mungkin enggak akan panjangnya cuman kita bakal nambahin beberapa detail di karakternya karena karakternya belum selesai dunia Oke kemarin progresnya sampai mana aku mulai dulu gila yang ngajar lupa Oke progresnya ini Oke karakternya loncatnya masih agak sedikit gimana gitu ya jadi kita akan benerin semuanya disini oke ada mohon maaf aku enggak bakal rutin perhari per satu video soalnya ya gitulah aku kan masih pelajar gitu jadinya banyak kayak eh banyak kayak PJJ lah apalah aduh cepatlah habis di sini di player agar apanya namanya jam eh biar enggak kayak gimana sih kalau loncat tuh kayak enggak natural gitu nih Aduh udahlah Oke sebelum itu kalau kalian ke kalau kalian play ya terkadang dia itu game-nya kayak enggak semut gitu jadi cara biar semutnya adalah kita kontrol shift-b lalu di build setting ini kalian ganti ke Android lalu switch platform kalau belum ada switch platformnya kalian bisa download dulu terus nanti masuk ke kalian ada ya kalau kalian download unitnya lewat unity hub tinggal di gimana ya sabar Oh di unit hub tuh di dulu guys di install konser nah install terus disini add module disini nah kalian tinggal cari disini mana Android cari Android nah Android build support langsung di install tinggal tunggu kalau kalian enggak downloadnya dari ini dari Android nanti ada nanti di sini kalau enggak salah ya ada tombol kalau enggak ada gitu nanti langsung ke web page-nya tinggal download aja ntar langsung di nanti ada file file executionnya nanti tinggal di install dan melastikan unity kalian ke close-nya sebelum instalasi Android ininya Android modus-nya hanya kalau download ini agak lama kalau dari web di makanya pakai unity hub itu aja sih Oke kita tunggu importingnya gila lama dan kadang ya setelah import kalian harus reload eh harus buka ulang lagi karena kalau tidak dibuka ulang kalian lihat error dan kalian nggak ada dapet apa-apa dan error nya 226 langsung keluar hehehe oke langsung keluar masuk lagi itu yudu di bateri saya Oh ya saya hampir ngecat sabar aku Oh iya nah ke belajar ini dan sekarang juga aku kan lagi kerja project sakera ya game Android langsung nanti ditunggu aja kalau enggak nanti aku bikin devlognya lah oke udah bukan lagi unity ya lama makanya aku pengen belajar godot di ada godot ada godot disini jadi ya nggak perlu instalasi dan segala macam oke disini errornya udah habis udah semua udah kita reload dan kalau kita play gamenya ya bakal lebih semut karena apa karena kita udah ganti jadi eh udah ganti ke Android gitu kita ini nanti kalau awal-awal online game-nya lagi ya makanya kita harus ganti ganti build settingnya sebelum kita export gamenya itu jadi divi aspect itu kita ganti ke setul seri ini ya Nah yang landscape nah jadinya nggak burik gitu oke kita lihat dulu sambil kita lihat statusnya deh oke statusnya seratus 1200an fps ya mantap lah ada nggak mau ini kamu loncat bro nah oke kita betulin dulu ya playernya biar enggak terlalu floaty gitu dengan cara kita ke graffiti scale disini kita kasih 5 terus player jump speednya kita set agak gede kayak 14 itu lebih natural cuman agak ini deh kalau aku suka 4 berarti aku 12 coba ya oke bububu mulai bro kurang bro kurang berapa ya langsung lah langsung lah gila tinggal ini kan waduh terlalu tinggi oke kayaknya 15 cukup karena juga nantikan ada obstacle yang tinggi-tinggi gitu oke kayaknya terlalu terlalu floaty deh betul tadi kayaknya lima sebarang haduh ini guys susahnya guys 17 nyari feel dari game itu bener-bener susah nah ini jauh cukup harus go oke eh sekarang kita bakal belajar tentang animasi ya jadi kita jadi kita nanti bakal nganimasikan si player ini tentunya disini kita mau bikin animasi jadi kita langsung kontrol 6 nanti ada Windows animation kita drag ke bawah salah ininya ini ininya kita drag ke sini oke nah jadinya nyatu sama ini eh kita klik player di hierarki terus kita create lalu kita kasih ini klik player idle oke sini player idle first thing first kita pengen jadi aku pengen misahin ini dulu bro aduh sorry guys susah guys oke terus di Sunnyland artwork terus di sprite cari player idle ya nah ini ada semua disini kita klik paling atas terus kita shift tahan shift kita klik bawah pixel per unitnya ganti 16 ya lalu semua ini satu ini shift ini sama ya klik paling atas tahan shift klik yang bawah terus drag ke sini drag aja ke sini tapi dia bakal jadi animasi ya terlalu cepat jadi eh gimana caranya lupa gini apa aku main kebanyakan kebanyakan oleh begini gitu cara ngubah framenya berapa ya gimana ya that's all aduh 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 CSM ada disini lupa main kira-anah disini Oh nih Oh ambil adu aduh aduh gimana nih nih gimana nih Bro mana ya sana deh ih 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 nah ini gel drag aja lupa main sekarang ada fitur baru oke dia kayak gini kurang terlalu kecepatan kayaknya oke tetep kecepatan nah segini cukup ya menurutku segini cukup kalau udah tinggal di save aja projectnya terus kita lihat dulu ya ini dia tapi belum ada animasi jalan dan segala macamnya ya Oke kita kembali ke animation kita pencet klik playernya di level 1 ini di hierarchy lalu kita create new clip kita kasih player 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 Idol udah kita kasih player wall terus kita pisahnya lah kok susah jadinya brengsek Oke aduh 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 di aset gimana ya Oh ya kita begini aja deh biar rapi kita bikin folder kita kasih anim amin kenapa amin aja oke oke terus di mana tadi di player world-world kita taruh di animasi ini bakal kita taruh di animasi ini bakal kita taruh di situ gitu kita bisa aja deh kok makin lama makin gerget gitu ya ya kita gini akan kita geser ke sini oke lalu di player world-world kita cari disini player run nah player run ini nggak kelihatan sabar ini klik shift tahan shift maksudnya kita klik paling ujung lalu ganti jadi 16 lalu kita apply udah di apply kita shift lagi ke sini kita drag ke sini Brom Oke kita lihat dulu aduh kecepatan bro agak gini cukup lah ya cukup oke terus animasinya harusnya ada di sini di sini nggak ada di mana ya di player idle di sini di mana bro Oke nah oke Laura aku cari dulu leher nah nah aku problem Ya then in di eh Hi 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 XD gimana nih iya worldview lesson ini kita cari eh layer Idol Aduh kamu dicari-cari kamu oke player ada player walk sudah disini lalu kita kembali dulu record kan record Oke control 6 lagi kebuka panel animation kalau nggak kita bisa begini goy di player nah disini ada yang namanya animator di semua animasi ada di sini nih kita rapiin kita kalau banyak youtuber ya dia tuh bikin gini terus makernya season kesini gitu ya gitu-gitu player beradel ke playroll gitu man aku nggak suka aku nggak ngerti gitu kok gimana caranya gitu maksudnya logikanya nggak dapet jadi aku bakal pakai teknik yang agak simple lah yang agak bisa di mengerti oleh diri saya sendiri Oke jadi default di playernya ini kan defaultnya entry-nya ini abis entry kan langsung ke Idol jadi kita bikin animasinya dulu deh agar nggak ribet Oke disini kita player idle terus player walk udah oke terus new clip player jump player jump up kita ambil jam disini ada player jam ini kita salah kenapa dibuka sih Oke disini karena cuma satu animasi ya oke jadi kita nggak perlu atur ya Oke salah oke disini kita ganti penutupnya jadi 16 kita apply oke karena cuma satu frame jadi ya udah begini doang nggak usah diatur gitu terus kita bikin new clip ke suruh unele salah nih dimana sih dikasih Oh diturut dia hidal kenapa的話 sini men Aduh tentu lah player nanti powered Hai senior hilft klip peradah jam jamza on kita kasih yang ini ini cuma satu frame salah lagi the best 16 Oke kita apply lalu ya udah gitu doang sih jadi kita punya Idol kita punya walk kita punya jump jadi cara kita implementasi eh animasinya nanti kita mainin di script-nya Oke inget kalian harus mengingat semua dari nama animasi yang kamu bikin teman-teman semua bikin ya kan taruh di anim ke disini animation sudah disini semua lalu kita ke script kita buka player script-nya haduh saya kira series kali ini enggak bakal lama gitu ya agak lama juga sih Aduh apa sih apa sih aja berantem oke pairing dulu karena saya sambil ikut jadi agak ngelag oke disini blablabla oke kita rapin scriptnya dulu biar bisa kelihatan gitu blablabla oke jadi kita disini first thing first ya anjuh aduh jangan deh tidak kena pidana kalau bilang anjay oke 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 disini kita ambil sabar saya benerin posisi dulu kita ambil disini yang namanya animator jadi di player sini ada yang namanya animator jadi animator itu adalah ini jadi ini animatornya ini di kontrol eh semua kita mengontrol semua animasi itu disitu gitu Aduh ini kayaknya akan bener ada masalah di rigid body-nya ini badinya bener gitu gara-gara kemarin kayaknya nggak seorang kesel namanya orang kesel ya Kak orang kesel tuh kadang nggak datang dari orang yang punya banyak masalah programmer itu aja sih oke disini di void fix update ya gua bakal ambil deh update-nya kita tinggal klik update terus enter ya disini kita private-nya kita habis oke disini kita ambil if rb.velocity.y equals eh maaf sama dengan 0 maka bukan 0 kalau eh velocity bukan 0 kebar kalau gini bisa nggak sih abidut velocity.y plus plus begitu Oke pas ikanot kirim UFO bisa bikin disini sedia essesnya are forever bukan jadi kalau velocity jenya bukan 0 jika kalau kebanyakan di ini kan enggak usah player jump down up ya jadi kita bakal pakai up nya aja kita delete down nya sudah perlu oke jadi kalau velocity nya bukan 0 maka Oh ya belum diambil animator nya belum diambil Pak lupa Oke disini animator animator kita kasih anim terus di start kita kasih anim sama dengan get component animator itu oke kalau disini anim.play ini anim.play kita lihat dulu player jump up ya harus disamain nama-namanya itu player jump up Oke gitu semicolon jangan lupa jadi kalau sabar kita save dulu aku kasih contohnya deh jadi kalau kita enggak di tanah maka sebar ini posisi edit sih airflame salah asli deh gimana sih makanya kenapa enggak ada ini Hai waduh amat Oke udah kesel sebenarnya Oke disini kita coba ya Jadi kalau kita enggak ini aku bikin tutorial sambil stress sebenarnya anim.play jadi kalau kita kalau ada di tanah ini anim.play nam.play 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 setelah player idle nah jadi kalau kita ada kalau kita ada di tanah dia bakal idle gitu jadi kan kalau dilihat jadi nggak enak ya kalau kita cuman satu arah ke kanan karakter kita ke kanan terus gitu jadi kita bisa di sini kita ambil yang namanya jadi di unity itu ada yang namanya sprite render jadi dia itu yang ngerender spritenya gitu jadi yang ngerender gambarnya jadi di sini ada yang namanya flip ada flip X ada flip Y gitu jadi kita bakal ambil flip X nya karena dia ya gini ini kalau kita tru dia ke kanan kalau kita false kita dia ke kiri jadi kita ambil disini sprite renderer kita kasih inisial sr gitu jadi sr sama dengan get component gitu kita copy klip X sama dengan true kita copy salah kita copy copy lalu kita paste ke sini kita paste kita save jadi false oke kita coba save kita kembali ke unity dan kita play nah yeay oke mantap oke di sini flip X else blablabla oke eh blablabla oke kita nyampe disana di animasi ya animasi jam idle jadi kalau kita menekan a atau live arrow maka disini kita kasih juga ya anim.play jadi if grounded eh kok if grounded if ini ada berenak bro aduh if rp.velocity.y nya sama dengan 0 maka anim.play aduh sakit bro saryawan masalah aja pak aduh oke anim.play player walk kita cek lagi animasinya apakah benar aplikasi string nama sayang layer Idol false eh gini wansi sumpah Pak lupa Pak ikan ikan gimana sih sebar biar baik aku lupa bro Aduh ternyata saya lupa kalau di aku habis baca dokumentasinya dengan adi ini unit itu kan ada dokumentasi itu di webnya tidak tidak kita tidak perlu gitu tidak perlu sabar biar ini biar clean gitu ini kita semua ini udah tinggal gini aja punya apa ya kalau if tanpa kalau if statement tampak ini tampak apa sih namanya nih ya itulah tanpa itu dia bakal kalau mendeteksi kalau velocity kita y kita nol maka dia akan eksekusi ini tapi kalau kita ketik disini misalkan sesuatu yang lain dia nggak bakal eksekusi yang dibawahnya jadi dia bakal cuman eksekusi yang ada dibawahnya gitu jadi tanpa eksekusi yang disini yang dibawahnya lagi gitu di bawah lewok sama kita kopi salah bro kemana sumpah sini-sini-sini ndak ini kita kopi kita kopinya kita ke sini kita kopi disini terus kita save kita balik Unity salah bukan masuk ke situ kita balik jadi ketahunis series bakal selama apa bodo amatnya yang penting kalian dapat ilmunya Oke jangan sia-siakan ilmu nah itu dia yang aku takutkan hari kita berpikir sejenak untuk eh ini karena saya enggak sama sekali enggak berpreparasi gitu gila youtuber macam apa ini tidak siap-siap sebelum video gitu record tapi kan record hari kita lihat kodingan sayang dulu udah berbeda jikling-ling dulu oke jika begitu lalu gitu gitu begitu begitu gitu gitu oke jadi masalahnya mungkin disini ya jadi player idle ini jadi kalau kita kasih di update jadi if rb.velocity.y nya sama dengan 0 maka kita bikin bull bull ya ini adalah kondisi yang berisi true atau false gitu jadi kita kasih grounded sama dengan nggak usah deh begini aja bull grounded ya inget bull jangan ini jangan bool itu jangan ini bull ya oke jadi disini eh maka kita kasih disini ini arbi eh salah kok arabi eh grounded sama dengan true else grounded sama dengan false oke jadi kita tanpa susah ya jadi kita bisa langsung gini ground dead ya ingat pelan-pelan semuanya belajar kok sabar gitu ya kan jadi disini kita ganti juga jadi up ground dead ground dead ground dead ground dead ground dead oke bla 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 disini kita kasih else biasanya jika kita tidak menekan apa-apa teman saya nelpon nanti dulu saya bikin video sebar saya chat dulu ya biar enggak ini biar enggak salah sangka oke ya udah disini kita if if grounded maka anim.play play aduh salah player idol boom kita save kita balik unity bukan ke sini dong unity oke decompile script kita play nah itu dia itu dia men oke caranya adalah di biar biar si ininya ada gitu ya jadi animasi jam eh animasi walk kita loop timenya kita matikan get to jadi nah setiap kali aku berhenti klik ah bukan klik sih apa ya pencet kanan kiri itu jadi dia gini kok gitu kok serem apa nih oke lalu disini bla 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 kikut space nya jadi kalau if enggak grounded maka anim dot play oh gini aja deh biar ini biar mudah di ngerti bla 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 else anim dot play player player jump up jadi kan ini unity versi baru ya jadi aku jadi kayak ah kayak baru banget gitu ini aku di unity sebelumnya aku langsung skip ke unity dari 2019 jadi sebelumnya aku pakai unity 5 jadi alhamdulillah sekarang beli laptop oke disini kayaknya some sort of problem aduh kenapa dong oke di player walk kan kita settingnya dia sedikit gitu ya jadi loop time nya gitu kayak gimana ya kalau kita tentang loop time ntar dia enggak bisa idol oh bisa deh oh saya mau eksperimen juga nih buat project project jadi saya sambil bikin video sambil belajar gitu oh enggak deh oh beda unity 5 gitu soalnya loop time nya dimatiin brengsek oke cukup memalukan tapi enggak apa kita sama sebelum belajar oke untuk animasi selesai kayaknya cukup sampai disini saja ya kan kita tes dulu lagi iya udah bener lari kanan kiri lari kiri terus lompat oke lompat udah ada oke udah oke udah selesai kayaknya dan untuk selanjutnya mungkin kita bakal lanjut bikin level yang bakal aku agak speed up sedikit kita bakal bikin level terus kita bakal ngasih beberapa detail ke tanamannya nanti kan disini ada yang namanya di sunny lane artboard ada environment nih dan di properties nah ini ada kayak bush terus ada grass kalau enggak salah detail setnya ini sabar aku cari dulu nah ini grass-grass kayak gini nanti kita bakal animasiin biar dia agak keliatan kayak alive gitu jadi kita bakal bikin levelnya besok dan habis level mungkin kita ke musuh-musuhnya ya habis musuh-musuhnya mungkin kayaknya selesai mungkin kayaknya bakal seriesnya bakal selesai oh enggak habis musuh kita ke main menu sama cara mili levelnya dan segala macem gitu oke cukup sampai disini teman-teman ya buat kita full screen dulu oke udah untuk video ini sampai segini saja ya maaf saya agak lupa-lupa karena ya saya udah jarang mengerjain project dan segala macem soalnya ya itulah PJJ gitu banyak tugas kadang saya pagi-pagi tuh aduh skip ini enggak ya skip pelajaran tapi jangan jangan lah jangan ya jangan ntar saya lagi kamu ya nyentuhin anak saya oh jangan itu oke sedikit info aja buat kalian yang mau nonton aku live di facebook ya aku live juga bikin game project sakera untuk projectnya aku live di facebook langsung cari aja bantal guling yang enggak ada profilnya terus headernya kalau enggak salah ya assassin create gitu lah nanti ada kok aku live stream ya dan ada wajah saya jadi kalian kalau mau tahu muka saya seperti apa jangan menyesal tapi ada di facebook dan kalau mau follow juga bisa di follow kalau mau follow instagram boleh aku bakal update video-video di sana untuk info selengkapnya ada di IG kalau ada pertanyaan tinggal komentar gitu oke jangan lupa like subscribe dan komen teman-teman ya stay awesome dan stay coding jangan lupa belajar pjj aduh stay safe teman-teman ya corona jangan sampai kita dapat go play button ya untungnya disini udah jarang lah disini aku di daerah udah di daerahku ya udah jarang gitu ada kabar positif corona ada sih cuman udah jarang banget gitu ya ya alhamdulillah lah gak bakal banyak kabar-kabar kayak gitu lagi soalnya bakal bikin orang khawatir terus orangnya down ya kan terus imunitasnya turun aduh jangan lah teman-teman ya stay safe teman-teman ingat mas keran bawain sanitizer jangan sampai journey kalian di game dev ini hilang karena covid gitu jangan kalian perjuangan kalian masih panjang gitu kalian masih harus menempuh beberapa masa-masa sulit seperti saya tadi yang yang bingung animasinya gimana acara hanya perasaan dulu bisa kalau gini soalnya kalau tadi ya kalau aku gak mikir langsung ke kesini di else nya aku naruh di else nya itu dia player walk sama player idol tuh animasinya bakal tabrakan jadi jadinya kayak agak ya gitu lah oke begitulah episode kali ini jangan lupa like subscribe dan komen teman-teman stay awesome stay awesome lagi oke dan kalau kalian suka video ini like kalau tidak suka silahkan di dislike kalau tidak suka seris nya atau ilmunya tidak dapet kalian bisa pindah ke tutorial lain kalau di tutorial lain lebih bagus kadang karena tutorial saya seperti sampah oke terima kasih teman-teman ya sampai ketemu di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati